Yo, halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Omuzo Video kali ini Omuzo mau bahas tentang para penduduk U40 yang terlupakan So, nggak salah lama-lama, kita langsung lihat aja guys, gimana sih videonya, let's go guys This is DJ Fiorin, be back Ya, penduduk U40 bukan hanya Ultraman Titas dan juga Ultraman Jonius Lalu ada siapa aja, ya karena disini Omuzo akan bahas lebih dari satu Ultraman teman-teman Ya, mereka adalah Elek, Loto, dan Amiya Seperti yang kita tahu teman-teman, Ultraman dari U40 yang baru ada versi live action dan lebih sering disorot yaitu baru dua Yang pertama adalah Ultraman Jonius yang katanya kuli dari U40 Lalu kemudian ada juga Ultraman Titas, temannya Ultraman Taiga sekaligus anggota 3 Squad Ya, yang mana anggota 3 Squad itu terdiri dari Ultraman Taiga yang berasal dari planet Nebula M78 Lalu kemudian ada Ultraman Titas itu sendiri yang berasal dari planet U40 Dan kemudian ada Ultraman Fuma yang berasal dari planet O50 Satu planet dengan Ultraman Orb, Ultraman Drosso, dan juga Ultraman Blue Ya, kembali lagi ke pembahasan utama nih Elek, Loto, dan Amiya tentunya bisa dibilang rekan seperjuangan dari Ultraman Jonius Kalau relasinya dengan Titas masih belum diketahui ya teman-teman Karena untuk info tambahan, Titas sendiri adalah anak dari pengkhianatnya planet U40 Jadi kemungkinan dia cenderung dikucilkan dan hanya Jonius yang merangkulnya kembali Ya, kita akan mulai dari Elek dan Loto Mereka berdua adalah saudara seperjuangan Bisa dibilang mereka ini sahabatan teman-teman Mereka juga punya wujud manusia masing-masing dengan nama yang sama juga Mereka juga sama-sama berubah dengan bongkahan besi berbentuk bintang Yang kemudian ditempelkan di dahi mereka Loto juga adalah salah satu Ultraman yang paling dihormati di planetnya Waktu konflik Helar, dia dan saudara seperjuangannya yang lain Termasuk Elek dan Jonius memimpin penyerangan pada penduduk U40 yang berkhianat Yang mana dari para pengkhianat itu ada termasuk orang tua dari Ultraman Titas teman-teman Ya, selanjutnya kita lanjut ke Amiya Amiya ini adalah adik perempuan dari Ultraman Jonius Ketika Jonius kalah saat bertarung di bumi Inang manusianya yang saat itu adalah Choi Chiro dibawa ke U40 Supaya mereka berdua Choi Chiro dan Jonius bisa dibangkitkan kembali Di sana, Amiya mencoba menjadi mentor sekaligus temannya Choi Chiro yang hilang ingatan Dan menjelaskan sifat dan asal-usul konflik antara Ultra dan Monster Dan setelah pertempuran antara orang-orang U40 dan armada Helar Amiya menyelinap ke dalam kapal induknya Helar dan mencoba menyelamatkan pemimpin agung U40 Sayangnya, dia ditangkap dan malah dijantikan bentuk digital Lalu dimasukkan ke dalam kartu Sewaktu Choi Chiro berusaha berubah lagi dan menjadi Jonius Lalu menyelamatkan semua orang Amiya memanfaatkan kesempatan untuk menyelamatan pemimpin agung U40 Lalu teleportasi dan kabur bersama dia Ya, kejadian yang Om jelaskan tadi itu adalah terjadi di anime U40 ya teman-teman Dan juga hanya Amiya yang gak bisa berubah jadi ukuran raksasa loh Dia juga berubah pakai bongkahan berbentuk bintang yang bernama Beam Flasher Lalu ditempelkan ke dahinya Nah, indang manusianya sementara itu bernama Kyoko Kodaka Tapi hanya sementara saja karena dia di bumi dan juga hanya sebentar So, jadi mungkin hanya segitu teman-teman Informasi yang Omuzo bisa bagikan Kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah 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 Dadah